Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini kita mau ngapain ya kira-kira Hari ini kita mau belajar Kita masih melanjutkan materi Dari minggu lalu Yaitu mengenai Biorational Pesticide Karena pembahasan belum selesai ya Biorational Pesticide Namun kalau minggu lalu Kita sudah belajar mengenai Biorational Pesticide Menggunakan Sendawan entopatogen Dan bakteri entopatogen Untuk hari ini kita akan belajar Menggunakan entopopatogenik virus Nematoda Botanical Pesticide Dan juga kita belajar mengenai Metting Disruption Apa itu? Mungkin terdengar ini ya Apa namanya Asing ya Di kalian Apa itu Metting Disruption Tapi nanti kita akan coba Pelajari ya sedikit Ini sedikit ya Oke Semangat ya Untuk kuliah hari ini Dan Silahkan pakai earphone-nya Earphone-nya ya Biar lebih jelas ya Untuk gambar di depan ini Ada kuning-kuning ya Ada mungkin buah Buah ya Mungkin buah jeruk Dan Itu adalah sejenis lalat Itu adalah Itu ada Ofipositornya panjang ya Itu adalah lalat buah Lalat buah yang Pernah kasih Kalian makan buah Misalnya buah jambu Keliatannya luarnya Baik-baik saja Tapi ketika dipotong Gua dalamnya ada banyak larva Itu larva apa ya Salah satunya larva ini ya Larva Apa namanya Lalat buah Hari ini kita akan belajar Mengenai bagaimana Cara mengendalikan Lalat buah Menggunakan Metting Disruption Oke lanjut ya Mengenai Metting Disruption Nah Sebelum kita belajar Mengenai Metting Disruption Kita akan belajar Mengenai Entomopatogenic Virus Apa itu? Itu adalah Virus entomopatogen Dan Oke ini adalah Gambar dari Entomopatogenic Virus Dimana Gejala Larva yang mati Yaitu Yaitu Adanya Larva yang Menggantung Bisa dilihat disitu ya Ada Apa namanya Larva dari Ulat Dan kemudian Itu ada Tungkai belakangnya Itu tetap Menempel pada Batang Sedangkan Tungkai depannya Itu Terbalik Jadi Ini adalah Gejala khas Yaitu Guru V Terbalik Itu disebabkan Oleh Adanya Virus Entomopatogen Dan Kemudian Dia lama-kelamaan Dia akan Pecah Akan pecah Dan Bisa Menyebar Ke Hama-hama lain Oke Kita lanjut Kita Pelajari Satu Persatu Apa itu Virus Entomopatogen Ya Virus Entomopatogen Itu Oke Di alam Itu ada Banyak ya Entomopatogen Virus Nematoda Bakteri Dan lain Sebagainya They Contribute To the Natural Regulation Of Many Population Of Fresh Insect Dan Mereka Berkontribusi Terhadap Biological Control Ya Nah Sekarang Kita akan Fokus Ke Entomopatogen Virus Entomopatogen Virus Itu Dapat Meninfeksi Dan Membunuh Serangga Dan Virus Entomopatogen Ini Banyaknya Adalah Dari Family Bakulovirus Jadi ya Bakulovirus Ini adalah Salah satu Family Dari Virus Yang Dia Teregistrasi Sebagai Biological Control Ya Yang dapat Mengontrol Serangga Di Lakan Jadi Bakulovirus Itu ada Dua Ada NPV Dan Ada GIV Bakulovirus Itu Nucleopoli Hedros Virus Atau NPV Dan ada Granulovirus Atau GIV Dan Di Alam Bedanya Dengan Entomopatogen Yang Cendawan Bukun Bakteri Kalau Virus Entomopatogen Lebih Spesifik Sekarang It's Very Spesifik In Spesies Of Insect They Able To Infect And Kill Often They Only Target One Spesies Jadi Saking Spesifik Dia Bisa Menginfeksi Hanya Satu Spesies Saja Contohnya Ini kan Nama Virusnya Nucleopoli Hedrosus Virus Dan Granulovirus Atau GIV Jadi Ini Ada Nama Virusnya Sl NPV Artinya Sl Ini adalah Spodoptera Litura NPV Itu adalah Virus Jadi Virus Yang Dia Hanya Bisa Menginfeksi Spodoptera Litura Seperti itu Ini Sebagai Contohnya Ada Contoh Yang Lain Itu Ada HANPV Itu Adalah Helicoverpa Armigera Nucleopoli Hedrosis Yang Artinya HANPV Itu Hanya Spesifik Menginfeksi Helicoverpa Saja Hal Tersebut Ini This Makes Them Strong Candidate For Use In The Graduate Task Management Program Jadi Karena Saking Spesifiknya Tersebut Itu Merupakan Kandidat Yang Cukup Kuat Gitu Atau Kandidat Yang Bisa Cukup Diperhitungkan Dalam Pengendalian Hana Terpadu Karena There are No Side Effect Non Target Or There are No Side Effect To Beneficial Organism Like Predator Parasitoid Polinator Dan Sebagainya Jadi Ini Sangat Spesif Sekali Oke Bisa Dimengerti Ya Nah Bedanya Apa Dari Family Yang Bakul Virus Tadi Bedanya Apa Antara NPV Dan GV Bedanya Adalah Lebih Kepada Sebenarnya Banyak Perbedaannya Tapi Disini Lebih Kepada Virion Berapa Jumlah Virion Yang Ada Kalau Untuk Nucleopoli Hidrosis Fides Itu Biasanya Dia Apa Namanya Bisa Terdapat Beberapa Virion Ini Bisa Dilihat Di gambarnya Sebelah Kanan NPV Yang Sebelah Atas Ini Virion Virion Itu Ada Beberapa Bisa Dua Tiga Atau Lebih Sedangkan Granulovirus Virion Hanya Satu Nah Jadi Virion Itu Apa Jadi Keseluruhan Dari Virus Partikel Jadi Jadi Intinya Gini Yang Namanya Virus Itu Mempunyai Bagian Bagian Tertentu Nah Kita Baca Ya Ini Ada Yang Nake Virus Dan Envelope Virus Disini Saya Lebih Fokus Ke Envelope Virus Disini Ini Kita Pajari Dulu Struktur Virus Ya Mulai Dari Yang Paling Luar Itu Spike Spike Ini Seperti Receptor Receptor Yang Kemudian Dia Bisa Menerima Stimuli Lain Spike Kemudian Ada Envelope Kemudian Di Dalamnya Itu Ada Capsid 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 Lebih Ke Protein Yang Menyelubungi DNA Atau RNA Yang Ada Di Sini Capsid Yang Dia Segi Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Segini Capsid Dan Kemudian Dalamnya Itu Inner Core Dari Nukle Acid Itu Ada Bisa RNA Atau Bisa DNA Jadi Material Genetik Dari Virus Bisa DNA RNA Jadi Itu Lebih Kepada Jumlah Virian Antara NPV Dan Granulovirus Itu Berbeda Selanjutnya Adalah Kemudian Mirip Dengan Bakteri Yang Namanya Virus Entom Patogen Itu Harus Dicerna Oleh Inang Oleh Karena Itu Yang Namanya Virus Entom Patogen Itu Lebih Cocok Atau Lebih Ideal Untuk Hama Hama Yang Dia Itu Alat Mulut Shaving Mouth Part Menggigit Dan Mengunyah Dan Partikel Virus Kemudian Menginvasi Bagian Midget Atau Tubuh Bagian Tengah Serangga Ada Forget Midget Hingget Hingget Bagian Depan Midget Bagian Tengah Dan Hingget Bagian Belakang Virus Partikel Juga Menginvasi Lemak Tubuh Dan Jaringan Lain Sebelum Ini Ada Perlaku Unik Dari Virus Entom Patogen Jadi Sebelum Mati Larva Yang Apa Namanya Yang 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 Terinfeksi oleh Nucleopoli Hedrosis Virus Itu Dia Akan Climb Higher In The Plant Canopy Dia Akan Memanjat Lebih Tinggi Dalam Suatu Tanaman Tersebut Yang Yang Disini Bertujuan Disemination Of Partikel Virus From Cadaver To The Lower Part Of Canopy Jadi Sebelum Mati Larva Yang Terinfeksi Tersebut Naik Ke Atas Canopy Yang Tinggi Atau Naik Ke Atas Pucuk Tanaman Yang Fungsinya Adalah Diseminasi Dari Virus Partikel Ketika Si Hama Tersebut Mati Cadaver Itu Bangkai Yang Kalau Sudah Mati Kan Dibangkai Bangkai Tersebut Kan Dia Mengandung Virus Patogen Kalau Letaknya Di Atas Otomatis Dia Akan Lebih Mudah Menyebab Di Bawah Nya Seperti Kemudian Kemudian Ini This Behavior Age In Spread Of Virus To Cause Infection In Healthy Larva Jadi Ketika Di Atas Dia Dengan Mudah Dia Bisa Menginfeksi Larva Larva Sehat Yang Ada Di Bawah Nya Gitu Siklus Hidupnya Bagaimana Siklus Hidupnya Kita Mulai Dari Yang Sini Dulu Jadi Dia Masuk Melalui Dimakan Ingestion Dimakan Kemudian Dimakan Termakan Partikel Virus Dan Kemudian Dia Akan Ada Peleburan Setelah Masuk Partikel Virus Tersebut Masuk Kemudian Dia Peleburan Disolving Of Protein Capsule Is Midget Jadi Dia Reseptor Banyak Di Midget Di Bagian Tubuh Serangga Bagian Tengah Dia Melebur Disitu Dan Kemudian Virion Keluar Dari Capsule Kemudian Ini Kan Capsule Selubung Capsule Kemudian Ada Virion Keluar Kemudian Dia Bisa Menginfeksi Larva Melalui Midget Cell Bagian Tengah Kemudian Sesudah Virus Partikel Tersebut Masuk Kedalam Midget Bagian Tubuh Serangga Apa yang Terjadi Yang terjadi Adalah Serangga Tersebut Eh sorry Serangga Virus Entom Patungin Tersebut Dia akan Melakukan Replikasi Atau Perbanyakan Diri Di dalam Cell Inang Dia Apa yang Meminjam Cell Inang Itu untuk Memperbanyak Dirinya Ya Atau Melakukan Replikasi Sehingga Nanti Dia Terbentuklah Virus Baru Di sini Ya Yang Lengkap Dengan Capsid Kemudian Lengkap Dengan Cell Lepidanya Dan Kemudian Jadilah Virus Baru Dan Siap Menginfeksi Malah Itu Ya Nah Sekarang Kita Berbicara Mengenai Nematode Intomopatogen Apa yang Terlintas Di Fikiran Kalian Ketika Melihat Gambar Ini 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 adalah Gambar Dari Larva Yang Terinfeksi Oleh Nematode Intomopatogen Bisa Dilihat Di sini Ada Banyak Sekali Nematode Dan Biasanya Di bawah Mikroskop Sangat Renik Sekali Yang namanya Nematode Dan Ada Beberapa Yang Besar Cuma Ada Banyak Yang Renik Seperti Ini Di bawah Mikroskop Kalau Ini Saya Tidak Yakin Ini Ada Nematode Yang Biasa Yang Tidak Besar Sebagian Besar Nematode Itu Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Pelancang Harus Dilihat Di bawah Mikroskop Dan Nematode Itu Banyak Ada Di mana Nematode 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 Itu Mikroskopis Dan Dia Parasit Terhadap Serangga Dan Spesies Yang Paling Mendominasi Dalam Atau Spesies Yang Penting Dalam Nematode Entom Patogen Itu Ada Dua Ada Heteror Heptitis Dan Ada Stainer Nema Yang Dia Biasa Digunakan Untuk Perhandalian Dalam Hal Nematode Entom Patogen Dan Jumlahnya Itu Sangat Banyak Sekali Dia Banyak Ditemukan Di Tanah Juga It's Very Abundant In The Epiosphere Of The Urge Dan Banyak Spesies Yang Sudah Dideskripsi Maupun Di Identifikasi Kemudian Dalam Satu Meter Persekitan Yang Subur Terdapat 12 Gram Nematode Dalam Satu Meter Persekitan 12 Gram Nematode Dan Itu Ekevalent Dengan 10 Sampai 30 Juta Kepala Nematode Dan Begitu Banyak Nematode Intum Patogen Habitat Sangat Banyak Tidak Hanya Di Tanah Saja Namun Di Air Kemudian Ada Parasi Terhadap Manusia Human Plants Dan Sebagainya Bagaimana 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 Cara Memancing Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Nematode Intum Patogen Itu Dari Tanah Kalian Masih Ingatkan Yang Namanya Tenebriomolitor Tenebriomolitor Itu Adalah Kumbang Tenebriunide Koleoptera Larvanya Yang Pernah Kalian Itu Larvanya Pernah Kalian Pelihara Dan Nah Hama Tersebut Tenebriomolitor Tersebut Bisa Digunakan Untuk Memancing Keluarnya Nematode Intum Patogen Dari Dalam Tanah Itu Yang Pasti Caranya Itu Sendiri Kalau Tidak Pandemi Kita Bisa Melakukan Paktikum Itu Karena Paktikum Itu Sangat Sederhana Jadi Kita Inkubasi Apa Kita Cari Tanah Yang Subur Biasanya Dekat Dengan Perakaran Dan Kemudian Kita Bawa Ke Lab Kemudian Kita Taruh Tenebriomolitor Disitu Dan Tidak Lama Kemudian Dia Akan Terinfeksi Oleh Nematode Intum Patogen Bagaimana Cara Memancing Nematode Intum Patogen Dari Tanah Itu Dengan Menggunakan Tenebriomolitor Ini Sangat Cisit Sekali Ini Makroskopis Bisa Dilihat Tanpa Menggunakan Makroskopis Oke Bentar Dulu Ya Oke Bentar Kita Lanjutkan Ya Infective Juvenile Dari Infective Juvenile Jadi Perkembang Biakan Dari Kalau Serangga Itu Dinamakan Apa Yang Instar Ya Kalau Kalau Di Nematode Itu Namanya Juvenile Infective Juvenile Itu Juvenile Atau Pradewasa Yang Aktif Bergerak Jadi Tidak Semuanya Nematode Itu Aktif Bergerak Ya Hanya Fase-fase Tentu Saja Dia Infective Juvenile Itu Mencari Inang Dan Masuk Melalui Lubang-lubang Alami Seperti Mulut Kemudian Ada Spirake Kemudian Ada Anus Dan Ada Intersegmental Membran Atau Tau Spirake Kan Yang Dibagian Tubuh Serangga Yang Kanan Atau Kiri Itu Kan Kalau Di Belalang Ada Kayak Lubang-lubang Itu Spirake Untuk Untuk Respirasi Atau Pernafasan Itu Bisa Masuk Ya Dari Situ Dan Ketika Si Nematoda Tersebut Masuk Kedalam Tubuh Inang Dia Akan Merilis Atau Dia Akan Mengeluarkan Bakteri Simbiotik Bakteri Simbiotik Tersebut Yang Akan Membunuh Dari Inang Ya Seperti Itu Semoga Bisa Dipahami Ya Bagaimana Nematoda Entum Patukin Ini Bisa Masuk Kedalam Inang Dan Kemudian Bisa Menyebabkan Kematian Kalau Bakteri Entum Patukin Dia Menghasilkan Cryprotein Ya Lalu Ini Ada Bakteri Simbiotik Oke Ini Nematoda Entum Patukin Nematoda Entum Patukin Dia Menginfeksi Yang Sebelah Kiri Itu Ada Army Worm Pupa Sebelah Kanan Nematoda Nematoda Entum Patukin Yang Dia Menginfeksi Termit Atau Menginfeksi Rayak Oke Kita Lanjut Oke Ya Nah Ini Setelah Itu Kita Akan Mempelajari Mengenai Life Cycle Dari Nematoda Entum Patogen Seperti Yang Sudah Saya Bilang Tadi Bahwa Yang Namanya Apa Namanya Nematoda Ini Itu Terdiri Dari Beberapa Fase Ya Yang Pertama Adalah Fase Telur Yang Kedua Adalah Empat Fase Juvenil Kalau Diserangkan Namanya Instar Dan Kemudian Fase Yang Selanjutnya Adalah Fase Dewasa Dan Dia Juga Di Antar Juvenil Juga Juga Di Apa Namanya Ditandai Pergantian Pergantian Kulit Oke Infective Juvenil Adalah Satu-satunya Nematoda Yang Apa Namanya Fase Fase Yang Dia Apa Namanya Free Living Dia Bebas Bergerak Yang Yang Paling Aktif Yang Namanya Infective Juvenil Jadi Yang Dia Bisa Menginfeksi Itu Adalah Fase Infective Juvenil Dan The Juvenil Stage Kemudian Penetrate The Hoss Insects Via The Spiracle Mouth Anus Dan Sebagainya Kemudian Masuk Kedalam Hemosol Hemosol Itu Rongga Tubuh Serangga Lebih Jelasnya Lagi Kita Lihat Yang Digambar Sebelah Kanan Yang Pertama Ini Ada Infective Juvenil Juvenil Yang Dia Paling Paling Infective Yang Bebas Bergerak Tadi Free Living Dia Masuk Melalui Misalnya Lubang Anus Lubang Mulut Spiracle Dan Ini Spiracle Yang Titik Titik Ini Spiracle Ini Kepalanya Kemudian Setelah Masuk Setelah Infective Juvenil Tersebut Masuk Melalui Lubang Alami Yang Kedua Yang Dilakukan Setelah Masuk Ialah Dia Merilis Bakteri Kemudian Merilis Bakteri Infective Juvenil Tersebut Mengeluarkan Bakteri Yang Kemudian Menyebabkan Hostnya Itu Akan Mati Dan Infective Juvenil Tersebut Masih Berkembang Kemudian Menjadi Dewasa Di Dalam Tunggu Inang Kemudian Yang Ketiga Nematoda Itu Bereproduksi Di Dalam Bangkai Kadhafer Itu Bangkai Jadi Satu Sampai Tiga Generasi Dia Sampai Dewasa Disitu Si Infective Juvenil Dan Kemudian Setelah Dewasa Tentunya Dia Akan Keluar Dari Kadhafer Kadhafer Itu Bangkai Serangga Dan Release Of Infective Juvenil Into The Environment Jadi Dia Merilis Juvenil Ke Dalam Ke Lingkungan Dan Apa Yang Dilakukan Ketika Nematoda Sudah Keluar Dari Inang Bisa Dia Pergi Ke Tanah Ataupun Dia Bisa Pergi Ke Atau Bisa Mencari Inang Lain Itu Namanya Dispersal Rasanya Yang Di Bawah Ini Sama Penjelasannya Jadi Yang Pertama Adalah Infective Juvenil Masuk Penetrasi Melalui Bangkang Alami Kemudian Disitu Merilis Bakteri Infeksi Kemudian Dia Reproduksi Memperbanyak Diri Di Dalam Kadhafer Inang Dan Kemudian Dia Tumbuh Menjadi Dewasa Dan Setelah Nematoda Intum Patogen Tersebut Dewasa Menjelang Dewasa Dia Akan Keluar Dan Kemudian Dia Akan Mencari Inang Baru Salaupun Dia Pergi Ke Tanah Oke Itu Penjelasan Mengenai Nematoda Intum Patogen Oke Sekarang Kita Ke Ini Botanical Pesticide Apa Itu Botanical Pesticide Itu Lebih Kepada Pesticida Yang Berbasis Dari Tanaman Ketumbuhan Ya Nah Botanical Pesticide Itu Adalah Insektisida Yang Dia Berasal Dari Tumbuhan Yang Pada Dasarnya Ada Tanaman Tentu Dia Mempunyai Senyawa Defensif Atau Senyawa Yang Dia Bisa Melawan Si Hama Dan Pesticide Ini Juga Semakin Populer Karena Tidak Tidak Merilis Toxin Dan Sangat Mudah Ini Astetik Kompos Sangat Mudah Terdekredasi Juga Kemudian Kemudian Contohnya Ada Azadirah Tin Itu Senyawa Yang Dikeluarkan Oleh NIM Itu Adalah Apa Namanya NIM Itu Mimba Seperti Ini Dia Adalah Pohon Tahunan Dan Ada Banyak Jenis Jenis Tumbuhan Yang Bisa Digunakan Sebagai Botanical Pesticide Ada Pepaya Ada Daun Mimba Kemudian Ada Sirsak Sikaya Tembako Bawang Putih Cabai Daun Sirih Gadung Bunga Peri Retrum Daun Mimba Dan Sebagainya Dan Ada Banyak Tanaman Tanaman Yang Mempunyai Senyawa Baik Itu Senyawa Defensif Senyawa Yang Dapat Melawan Hama Dan Biasanya Mempunyai Metabolis Sekundar Tertentu Disini Disebutkan Ada Pandan Cabai Rawit Tembako Kunyit Kenikir Jiringau Lengkuas Sereh Termasuk Kemudian Disini Ada Azadirah Tin Atau Bimba Ini Dari Tanaman Tropis Ini Adalah Pohonnya Azadirah Azadirah Indica Atau Nim Tree Itu Pohon Mimba Dan Bawahnya Ini Ada Crisantumum Ada Crisantumum Flowers Jadi Azadirah Indica Itu Bisa Digunakan Baik Itu Biji Dan Dan Juga Daun Dan Spektrum Luas Bisa Mengendalikan Ulat-ulatan Kemudian Pengorok Daun Leaf Miners Pengorok Daun Tips White Fly Itu Kutub Bull Melibug Itu Kutub Putih Dan Dia Dia Bisa Aktif Dengan Cara Kontak Atau Dia Masuk Kedalam Sistem Pencerna Sistem Dia Feeding Deteran Atau Penolak Makan Jadi Jadi Yang Namanya Jika Misalnya Serangga Itu Terkena Oleh Basis Rebutan Atau NIM Ini Kemudian Efeknya Adalah Gama Tersebut Menjadi Mungkin Males Makan Atau Feeding Deteran Kemudian Dia Juga Menginterferensi Molting Dia Dia Akan Mengganggu Proses Molting Atau Proses Pergantian Kulit Pada Instar Serangga Jadi Dia Mengganggu Itu Kalau Serangga Itu Gagal Ganti Kulit Otomatis Gagal Untuk Berkembang Sehingga Kemudian Akan Mati Kemudian Ada Botanical Pesicide Dari Piretrum Piretrim Ini Dihasilkan Oleh Bunga Krisan Atau Krisan Temung Flowers Jadi Ternyata Bunga-bungaan Itu Juga Menghasilkan Senyawa Insektisidal Dan Dia Secara Cepat Atau Knockdown Knockdown Itu Sekali Semprot Tidak Lama Kemudian Bisa Mati Rapid Knockdown Cepat Mematikan Serangga Terutama Serangga-serangga Yang terbang Seperti Kutu Daun Kutu Kebul Dan Sebagainya Dan Kelemahannya Ini Apa Kelemahannya Ini Breaks Down Quickly In the Sun Jadi Sangat Mudah Terdegradasi Apalagi Kena Matahari Jadi Harus Ada Siasat-siasat Dari Kita Sebagai Petani Atau Yang Mengaplikasikan Jangan Sampai Misalnya Kalian Aplikasi Botanical Pesticide Yang Berbahan Miretrum Kemudian Di Siang Hari Ataupun Di Pagi Hari Lebih Soal Hari Kemudian No Residual Dan Expensive Sebenarnya Ini Jadi Lebih Produksinya Itu Mahal Namun Ini Paling Banyak Digunakan Perbahan Dasar Apalagi Di Negara Negara Luar Sana Eropa Australia Dan Sebetulnya Nah Pernah Kalian Buat Pesticida Botani Pernah Nggak Pesticida Atau Pesticida Nabati Itu Kan Sudah Saya Bilang Tadi Bisa Terbuat Dari Banyak Tanaman Ini Salah Satu Contohnya Dan Sebelah Kanan Itu Adalah Petani Yang Membuat Formulasi Dari Pesticida Nabati Daun Mimba Nah Kalau Kalian Mau Membuat Pesticida Nabati Dari Daun Pepaya Ini Membuatnya Sangat Gampang Sekali Misalnya Kita Mengumpulkan Satu Kilo Daun Pepaya Kemudian Ditumbuk Hingga Halus Kemudian Atau Kalau Kalau Tumpukan Kita Bisa Pake Blender Sama Aja Dan Tambahkan 30 Gram Deterjen Mengapa Ditambahkan Deterjen Ini Biasanya Atau Sabun Sabun Colek Dan Sebagainya Atau Bisa Dengan Nidak Buaya Juga Jadi Untuk Melekatkan Sebagai Pelekat Jadi Ketika Kita Tambahkan Deterjen Itu Akan Si Pes Jenahan Bat Sebut Akan Lebih Mudah Melekat Ke Serangga Halma Bisa Deterjen Atau Dabuaya Kemudian Rendam Dalam Air 10 Liter Jadi Satu Peluh Daun Tambah 10 Liter Air Dan Rendam Semalaman Dan Kemudian Disaring Cara Aplikasinya Semprotkan Rutan Lasi Saringan Kedalam Tanaman Dengan Mencampurkan 10 Milik Extrak Dengan 1 Liter Air Ini Cukup Untuk Bisa Mengedalikan Hama-hama Yang Ada Di Sekitar Rumah Kita Bisa Silahkan Kalau Kalian Punya Tanaman Hias Apalagi Sekarang Kan Lagi Tanam Hanya Ada Ketua Bisa Disemprotkan Dengan Pesisi Dan Nambati Dari Dalam Pepaya Ini Relatif Mudah Semua Juga Bisa Membuat Oke Kemudian Pembahasan Kita Yang Terakhir Pada Pertemuan Kali Ini Adalah Metting Disruption Atau MD Using Sex Pheromone Oke Metting Disruption Apa Metting Disruption Metting Disruption Is a Pest Management Teknik Design To Control Certain Insect Pest By Introducing Artificial Stimuli Oke Jadi Metting Disruption Teknik Teknik Pengendalian Hama Dengan Cara Kita Membuat Stimuli Buatan Artificial Stimuli That That Confused The Individual Yang Kemudian Akan Membingungkan Serangga Hama Dan Disrupt Atau Mengganggu Ya Mengganggu Proses Perkahwinan Metting Metting Metabolization And World Courtship Jadi Metting Disruption Itu Lebih kepada Bagaimana Kita Mengganggu Blocking Jadi Sistem Reproduktif Ya Ini Sebagai Ilustrasi Biar Lebih Gampang Silahkan Lihat Sebelah Tanan Ini Ada Jantan Ini Ada Jantan Dari Serangga Dia bilang I know She is There Ya Aku Tahu Dia Disana Gitu Di Pohon Itu Si Betinanya Tapi Mengapa Baunya Si Disana Tapi Kok Baunya Ada Ada Banyak Baunya Yang Mana Kita Mengganggu Apa Namanya Metting Kita Mengganggu Siklus Dari Reproduktif Yang Gambarnya Ini Ini Adalah Feromon Jadi Secara Artifisial Kemudian Kita Pasang Dan Kemudian Dia Mengganggu Proses Bertemunya Jantan Dan Betina Bukannya Dia Datang Ke Yang Betina Disini Untuk Kawin Namun Dia Akan Datang Ke Perangkap Yang Sudah Disediakan Ini Jadi Tidak Jadi Jadi Mati Mati Matting Disruption Is A Preventing Matting Mencegah Perkawinan Gimana Caranya Jantan Dan Betina Itu Tidak Boleh Bertemu Kalau Tidak Bertemu Kan Tidak Bisa Melakukan Proses Perkawinan Jadi Kalau Lama-kelamaan Kita Secara Kontinu Kita Melakukan Hal Tersebut Itu Pasti Populasi Hama Di Lahan Lama-kelamaan Akan Turun Dan Lagi-lagi Yang namanya Proses Seperti ini Butuh Waktu Tidak Tidak Kilat Seperti Misalnya Kita Menggunakan Basis Sintetik Jadi It's Usually Involved The Use Of Sintetik Sex Feromon Jadi Bisa Menggunakan Sex Feromon Dan Banyak Sekarang Dijual Secara Sintetik Jadi Feromon Adalah Senyawa Yang Diproduksi Yang Yang Senyawa Yang Diproduksi Oleh Serangga Dan Kemudian Efeknya Adalah Individu Dari Insek Tersebut Lebih Ke Apa Namanya Lebih Ke Finding Mate Atau Lebih Ke Menemukan Pasangan Dan Juga Makanan Jadi Dengan Adanya Feromon Itu Akan Lebih Mudah Locate Dimana Pasangan Dan Juga Makanannya Feromon Involved In A Fending Mate Are Called Sex Feromon Kalau Untuk Menemukan Pasangan Biasanya Disebut Dengan Sex Feromon Dan Sex Feromon Itu Hanya Diproduksi They Are Usually Released By Female Insex Jadi Yang Melepaskan Sex Feromon Itu Adalah Betina Betina Dari Serangga Untuk Apa Attract Male Untuk Menarik Serangga Jantan Untuk Datang Di Feromon Dikeluarkan Oleh Serangga Betina Tugas Kita Memerangkap Dengan Sex Feromon Synthetic Feromon Efektif Digunakan Untuk Mengendalikan Low To Moderate Pest Population Densitis Untuk Apa Namanya Untuk Mengendalikan Hama Yang Cenderung Tidak Terlalu Parah Ya Namun Ini secara Kontinu Bisa kita Lakukan Tidak Harus Menunggu Sampai Misalnya Sampai Ada Kejala Serangan Hama Di Lapang Lesboy Tidak Perlu Ya Ini secara Koting Bisa kita Lakukan Kapan Saja Karena Yang Kita Ganggu Disini Adalah Proses Diamating Ada Disini Matting Disruption Using Sex Feromon Tentu Saja Ada Advantage Dan Disadvantage Kelebihannya Apa Dari Matting Disruption Ini Adalah Dia Tidak Mengganggu Organisme Yang Menguntungkan Apalagi Mengganggu Organisme Tinggi Lainya Tentu Tidak Dia Sangat Spesifik Sekali Spesifik Dan Dia Rendah Residu Bahkan Hampir Tidak Ada Residunya Efektif Untuk Mengendalikan Serangga Hama Dengan Cara Kita Bloking Dari Sistem Reproduksi Tadi Kemudian Kita Bisa Dengan Kita Melayakan Penggunaan Sex Feromon Ini Kita Dapat Mencapai Itu Certification Organic Atau Organic Certification Dan Yang Pasti Penggunaan Sex Feromon Itu Lama Kelamaan Juga Akan Mencegah Excessive Use Of Insecticide Penggunaan Insecticide Yang Berlebihan Kemudian Disadvantagenya Apa Disadvantagenya Adalah Banyak Dari Sintetik Feromon Feromon Sintetik Itu Dia Produksinya Kemudian Pengembangannya Itu Butuh Cost Atau Dananya Sangat Tinggi Jadi Menyebabkan Pengendalian Tipe Ini Lebih Cosly Dibandingkan Pengendalian Lain Lebih Mahal Apalagi Ini Di Adoptasikan Untuk Apa Namanya Petani Kecil Kita Aduh Mungkin Agak Susah Dan Ini Biasanya Sex Feromon Ini Penggunaannya Bukan Di Tanaman Ini Biasanya Di Bubuhan Atau Sayur Sayuran Biasanya Karena Disitu Ada Banyak Hama Seperti Larku Dan Kemudian Penggunaan Komersial Feromon Ini Formulasinya Itu Must Be Applied By Hand Jadi Berbeda Dengan Sintetik Dan Sebagainya Bisa Menggunakan Alat Dan Sebagainya Kalau Kita Sekarang Menggunakan Perangkap Nah Ini Nanti Kemungkinan Akan Anda Praktikum Mengenai Sex Feromon Ini Dengan Asisten Dan Jadi Harus Kita Buat Perangkap Satu Per Bagaimana Bagaimana Kita Menyikap Bagaimana Kita Mengurangi Kekurangannya Intinya Bagaimana Caranya Si Dantan Itu Bingung Mana Betinanya Mana Pasanganku Sex Feromon Menggunakan Methyl Eugenol Methyl Eugenol Is The chemical Compound That Is Attractive Or As An Insect Attractive Jadi Sex Feromon Itu Salah Satunya Menggunakan Methyl Eugenol Itu Senyawa Kimia Yang Dapat Menarik Atau Sebagai Attractive Atau Penarik Serangga Especially Against Fruit Flies Terlebih Pada Fruit Flies Itu Lalat Buah Methyl Eugenol Ini Sangat Efektif Untuk Mengendalikan Anak Tua Jadi Tidak Ada Residu Yang Ditinggalkan Pada Buah Dan Sangat Mudah Untuk Diaplikasikan Di area Yang Sangat Luas Terlebih Mudah Untuk Terepoperasi Jadi Baunya Itu Bisa Sampai 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 Of Meter Even Thousand Of Meter Terlebih Jadi Bisa Bisa Cakupan Dari Bau Methyl Eugenol Itu Bisa Sampai Ber 100 Ataupun Ribuan Meter Tergantung Arah Angin Methyl eugenol di alam Itu ditemukan di beberapa tanaman Contohnya ada tanaman Suasih Basil Malaleuca Dan basil malaleuca Itu dapat memproduksi Essential oil Yang dia mempunyai Kandungan Methyl eugenol Tentunya dari hasil Penyulingan Kemudian Melaleuca Itu Mempunyai Kandungan berkisah 80% Sedangkan basil 63% Contoh-contohnya Kemangi Basil Dan malaleuca Oke Kita lanjut Nah ini dia Nah ini Sex feroman Menggunakan Methyl eugenol Ini adalah Salah satu Merek dagang Dia Atraktan Atraktan itu adalah Penarik Methyl eugenol itu adalah Bahan aktifnya Nah ini Nanti Mungkin kalian akan Praktikan dengan Asisten Intinya adalah Yang namanya Methyl eugenol itu Kita taruh di Kapas Yang sudah Dibilatin Kemudian Ya sudah Taruh aja disitu Kemudian Di bawahnya Ini diberi Karbofuran Karbofuran Itu adalah Insetis Sintetik Jadi Yang namanya Fruit flies Atau Yang namanya Fruit flies Atau Lalat buah Nanti dia akan Masuk melalui Sini Lubang sini Dan dia akan Terperangkap Dia pikir Ada petina Di sini Dan kemudian Karena di bawahnya Ada pesis Sintetik Lama-lama Dia akan Ya Ini untuk Sederhananya Bisa dari Botol aqua bekas Yang kita balik Ini ada Itunya Ada Mikro eugenolnya Oke Sudah Untuk hari ini Tugasnya Masih sama Dan Minggu yang kemarin That's true True and false Multiple choice Learn the video Please make a short Explanation About Whatever Whatever you want Apapun itu Use your own Explanation Dan Perkulian Kita hari ini Selesai Tugasnya Tolong Di Perhatikan Insektariumnya Dilihat Ditambah Dan Kalau ada pertanyaan Silahkan Disantumkan Di youtube Comment Akan Saya Coba Balas Bilang Bila saya Pertanyaan Untuk Bulut V Yang Saya Coba Balas Atau Kita Bahas Di pertemuan Oke Hari ini Cukup Sekian Untuk Kuliahnya Semoga Bermanfaat Kuliahnya Dan Sampai Jumpa Di pertemuan Selanjutnya Sehat Selalu Tetap Semangat Dan Apa Namanya Dan Kalau Belajar Dicicil Jangan Sampai Mau Ujian Baru Belajar Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Minggu Depan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima